Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 10 Ratu Sheba mengunjungi Salomo Ratu Sheba mendengar berita tentang Salomo. Ia datang untuk mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Ia berjalan ke Yerusalem dengan rombongan hamba yang sangat besar. Banyak unta yang mengangkut rempah-rempah, perhiasan, dan banyak emas. Ia bertemu dengan Salomo dan mengajukan pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Salomo menjawab semua pertanyaannya. Tidak ada satupun yang sulit baginya untuk menjelaskannya. Ratu Sheba melihat Salomo sangat bijak. Ia juga melihat istana yang indah yang dibangunnya. Ratu melihat makanan yang ada di atas meja raja. Para pejabat berkumpul. Ia melihat para hamba yang bertugas dalam seragam mereka. Ia melihat pesta dan kurban yang dipersembahkan di bayi Tuhan. Ia sangat kagum hingga tidak ada kata yang dapat diucapkan. Kemudian dia berkata kepada raja. Mereka dapat mendengar hikmatmu ketika mereka melayanimu. Segala puji bagi Tuhan, Allahmu. Ia sangat senang membuat engkau menjadi raja Israel. Tuhan Allah mengasihi Israel. Maka dia menjadikan engkau raja. Engkau menjalankan hukum dan memperlakukan umat dengan jujur. Kemudian Ratu Sheba memberikan 4.140 kg emas kepada raja. Ia juga memberikan sejumlah besar rempah dan perhiasan. Tidak pernah ada pemberian rempah-rempah sedemikian banyak seperti yang diserahkan oleh Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Kapal-kapal milik Hiram membawa emas dari ofir dan juga mengangkut banyak kayu dan perhiasan. Salomo mempergunakan kayu untuk menopang baik Tuhan dan istana dan membuat alat musik harpa dan alat seperti harpa yang lebih kecil bentuknya untuk para penyanyi. Tidak ada orang yang pernah membawa kayu semacam itu ke Israel dan tidak ada yang melihat kayu sejenis itu sejak waktu itu. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Sheba pemberian yang biasa dihadiahkannya kepada seorang pemimpin dari negeri lain. Kemudian dia memberikan segala sesuatu yang dimintanya. Sesudah itu, Ratu dengan rombongannya kembali ke negerinya. Setiap tahun Raja Salomo menerima 22.977 kg emas. Di samping emas dari kapal barang, ia juga menerima emas dari pedagang kecil dan besar dan dari Raja-Raja Arab dan para gubernur negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Tiap perisai memakai 6,9 kg emas. Salomo juga membuat 300 perisai yang lebih kecil dari emas tempaan dengan memakai emas sebanyak 1,8 kg setiap perisai. Barang-barang itu semuanya disimpan dalam gedung yang bernama Hutan Libanon. Raja Salomo juga membuat tahta yang besar dari gading yang dilapisi dengan emas. Tahta itu mempunyai enam tangga dan bagian belakang atasnya berbentuk bulat. Pada kedua sisi tempat duduknya terdapat sandaran tangan dengan gambar singa di bawah kedua sandaran itu. Ada dua singa pada setiap langkah yang enam itu. Masing-masing satu singa di kedua ujungnya. Belum pernah ada bentuk tahta seperti itu pada kerajaan yang lain. Semua gelas Salomo terbuat dari emas dan semua peralatan rumah di dalam bangunan yang disebut Hutan Libanon terbuat dari emas murni. Tidak ada yang terbuat dari perak dalam istana. Begitu banyaknya emas pada masa Salomo. Orang tidak lagi menganggap penting perak. Raja juga memiliki kapal barang yang disuruhnya berdagang bersama negeri-negeri lain. Itulah kapal-kapal Hiram. Sekali dalam tiga tahun, kapal itu kembali dengan muatan emas, perak, gading, monyet, dan burung merak. Salomolah, raja yang paling besar di atas bumi. Ia memiliki lebih banyak kekayaan dan hikmat daripada semua raja lainnya. Orang dari mana-mana ingin melihat Raja Salomo untuk mendengar hikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Tiap-tiap tahun orang datang melihatnya. Dan setiap orang yang datang membawa hadiah berupa barang dari emas, perak, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Salomo mempunyai sejumlah kereta perang dan kuda. Dia memiliki 1.400 kereta perang dan 12.000 tentara berkuda. Ia mendirikan kota-kota khusus untuk kereta perang. Raja Salomo juga mempunyai beberapa kereta perangnya di Yerusalem. Raja membuat Israel sangat kaya. Di kota Yerusalem, perak sebanyak batu dan pohon cedar sebanyak pohon tusam yang tumbuh di pebukitan. Salomo mendatangkan kuda dari Mesir dan Kewi. Para pedagangnya membeli kuda di Kewi dan membawanya ke Israel. Sebuah kereta perang dari Mesir harganya 6,9 kg perak, sedangkan seekor kuda 1,7 kg perak. Salomo menjual kuda dan kereta perang kepada raja-raja orang het dan arang. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.